Wakil Ketua 3 DPRD Kota Jambi, Pangeran H.K. Siman Juntak menyampaikan bahwa dari hasil turun lapangan Komisi 3 DPRD Kota Jambi pada hari Senin 20 Juni 2022, ada beberapa lokasi yang sering terjadinya banjir saat hujan, yaitu di SPBU Kuburan Cina, di Freshwell, Simpang Rimbo, dan Puskesmas Pakuan Baru. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan turun lapangan pada hari Senin 20 Juni 2022 di beberapa lokasi yang sering terjadinya banjir di Kota Jambi. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Jambi, Pangeran H.K. Siman Juntak mengatakan bahwa ada beberapa titik lokasi yang sering terjadinya banjir, yaitu SPBU Kuburan Cina, di sekitar Freshwell, Simpang Rimbo, dan Puskesmas Pakuan Baru. Anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Jambi tersebut juga menyampaikan bahwa ketiga lokasi yang rawan terjadinya banjir tersebut, diketahui bahwa ini merupakan wewenang dari PUPR Provinsi Jambi. Sehingga nantinya dirinya meminta agar Dinas PUPR Kota Jambi untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Ada 3 titik hari ini kami. Pertama di depan kompensi tadi, dan juga di depan kursus. Kita sudah ada gambaran untuk mencari solusi. Tetapi kita harus, karena ini berada di jalan provinsi, wilayah provinsi dan wilayah provinsi, jadi kita harus mencari solusi itu nanti kami susun, kami hitung, dan kita akan koordinasi dengan provinsi nantinya. Kalau di sini kita rencananya mau buat parit, parit untuk mengalirkan ke sungai. Kita coba hitung. Yang tadi di sana ada kita mau buat solusinya itu pertama, non-slap book cover. Karena di bawah itu gorong-gorong itu sudah kecil dan terendam. Ya, apa namanya, perlu diadakan normalisasi juga. Terima kasih.